Selamat datang di channel Bapak Toto Kita masih melanjutkan serial aplikasi Sakti modul Persediaan Kali ini kita coba Di modul persediaan untuk yang Opnam Fisik Kita lihat Referensi pengertiannya Opnam Fisik Rekam hasil Opnam Fisik Defeksi menunya adalah menu ini digunakan Untuk meng-input hasil Opnam Fisik dalam hal terdapat Perbedaan jumlah barang persediaan Antara hasil pemeriksaan dengan buku persediaan Pertanggal dilakukan Opnam Fisik Opnam Fisik dilakukan Paling sedikit sekali Dalam setiap semester Jadi setiap satu semester Dilakukan Opnam Fisik Dokumen sumbernya berita acara hasil Opnam Fisik Validasinya adalah sebelum melakukan Rekam hasil Opnam Fisik Maka semua transaksi pada semester Terus sudah dilakukan Persetujuan Sehingga tidak boleh ada transaksi Yang masih belum disetujui oleh Approver Kemudian validasi Urutan tanggal transaksi Atas barang yang sejenis Tidak boleh disisirkan tanggal Terus sudah tutup Buku modul persediaan Periode sebelumnya Selanjutnya Prosedurnya adalah Operator melakukan Cetak bahan Opnam Fisik Kemudian operator melakukan Inventarisasi Barang persediaan di gudang Dan menuliskan Barang inventaris Seperti cetakan bahan Opnam Fisik Di kolom hasil opsi Kemudian operator melakukan Perekaman hasil Opnam Fisik Dengan cara sebagai berikut Rekam hasil Opnam Fisik Melalui menu Rekam hasil Opnam Fisik Kemudian Perekaman hanya dilakukan Atas barang persediaan Yang selisih Jadi tidak harus di input semua Perekaman dilakukan Dengan cara pilih Barang persediaan Hasil Opnam Fisik Selisihnya Lalu Klik Centang kotak kecil Pada kolom edit Lalu isikan jumlah barang Sesuai hasil Ketentarisasi Dan atau Harga satuan Barang dinosaur Apabila Kuatitas Hasil Opnam Fisik Dengan persediaan Sudah sama Maka tidak perlu Dicatat lagi Tanggal buku Diisikan paling tidak sama Dengan tanggal transaksi Terakhir Untuk barang yang sama Oke Kita lanjutkan Di aplikasi satinya Kita pastikan Terlebih dahulu Persediaannya Sudah ditutup Periode Sampai dengan Bulan 5 Kita coba Tutup buku Bulan 5 Modul Approval Persediaan Sudah tertutup Sampai dengan Bulan Mei Berarti Operator sudah bisa Cetak Bahan Operat fisik Dan melakukan Rekam hasil Operat fisik Disini di menu Persediaan Operat fisik Kemudian kita lakukan Cetak Bahan Operat fisik Lebih dahulu Disini kita bisa Unduh Atau kita bisa Lihat Disini Hanya ada Dua Bahan Contohnya Benafaster Sebanyak 10 Lusin Dan Pencil Juga 2 Lusin Jadi nanti Ini dicocokkan Di data yang ada Di gudang Setelah kita Cocokkan Kita bisa Dibunduh Nanti Dicocokkan Dengan data Yang di gudang Setelah itu Setelah kita Cocokkan Dengan data Di gudang Kita rekam Hasil Operat Fisik Kita masuk Rekam Dan Tambah Dokumen Disini Nah Disini Apabila Ini terjadi Perbedaan Antara Jumlah Baran Dan hasil Operat Fisik Habsik Operat Kita klik Disini Nah Hasil Operat Operatnya Berapa Misalkan Ada 9 Berarti Kita input 9 Sempan Nah Disini Hasil Operatnya 9 Kalau Misalkan Disini Pesel 2 Berarti Sudah Kita Kita Lakukan Edit Kemudian Kita Simpan Atau Misalkan Disini Tidak Ada Perubahan 10 Tidak Ada Perubahan Semuanya Berarti Kita Kita Langsung Simpan Atau Kita Lakukan Edit Disini Hasil Operat Fisik Jadi Berapa Ini Hasil Yang Ada Di Gudang Kemudian Kita Simpan Apakah Anda Yakin Menyimpan Data Ya Oke Oke Ya Nah Disini Yang Bisa Kita Ambil Kesimpulan Adalah Untuk Membuat Hasil Fisik Kita Pastikan Sudah Tutup Periodis Sampai 95 Kemudian Apabila Apabila Yang Apabila Terjadi Perbedaan Antara Barang Di Gudang Dengan Di Pembukuan Berarti Barang Di Gudang Kita Masukkan Di Hasil Ok 6 Kita Input kita lakukan persetujuan persetujuannya ada di approval approval-nya itu bukan di persetujuan biasa disini disini tidak ada persetujuan ini disini persetujuan transaksi persediaan biasa yaitu mulai transfer masuk transaksi keluar di opnam fisik itu ada di opnam fisik kemudian persetujuan opnam fisik nah disini kita bisa checklist kemudian kita bisa setuju nah sudah berhasil kita lakukan rekam opnam fisik kalau disini kita refresh jadi disini statusnya sudah setuju nah ini statusnya sudah setuju sekian penjelasan kami terkait dengan rekam hasil opnam fisik berikut dengan persetujuan di menu approval terima kasih dan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati